Intro Ya, jumpa lagi pada review PEMS Kita sekarang akan mereview untuk notebook gaming dari MSI GX60 Ini memiliki keunikan karena menggunakan AMD Trinity terbaru AMD Trinity ini merupakan prosesor yang berbasis quad core dari AMD Dan dia memiliki apu Jadi dalam satu chip terdapat CPU dan VGA VGA-nya menggunakan AMD Radeon 7660 Yang bermemori 512 MB Nah, dari karakternya Karena ini konsepnya hampir sama dengan Ivy Bridge Ada di Intel yang integrasi dengan Ivy Bridge plus Intel HD 4000 Itu merupakan salah satu solusi untuk notebook karena hemat listrik Namun sekarang di sini, AMD yang kita gunakan adalah AMD Radeon 7970 Yang merupakan kasta tertinggi dari VGA AMD Yang bermemori 2GB dari 5GB Kalau melihat dari sisi kinerja Kita mungkin Anda pun sudah bakal tahu Kalau kekuatan dari AMD A10 ini Mungkin tidak akan bisa mengangkat performa dari Radeon 7970 Namun MSI tetap mengkonfigurasikan spesifikasinya seperti ini Bagaimana performanya? Kita akan lihat bersama-sama Sebelumnya kita akan menggunakan spesifikasinya dulu Prosesornya menggunakan AMD A10 4600M Bersama APU AMD Radeon 7660G 512 MB Menggunakan 8GB RAM DDR3 1600 Menggunakan 750GB HD 7200 RPM Menggunakan AMD Radeon 7970M 2GB DDR5 Menggunakan gigabit killer ethernet Untuk bagi Anda yang membutuhkan ethernet Informat tinggi WiFi N Dan yang paling penting juga Steel Series Keyboard Yang merupakan trademark dari LSI MacBook Gaming Oke, kita akan berreview fisiknya Sekarang lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 skor ini harusnya jauh lebih tinggi jika disandingkan dengan prosesor yang lebih tepat dan untuk AMD Trimity sangat bottleneck kalau untuk digunakan dengan 790 oke kita akan ke benchmark berikutnya anda bisa lihat di belakang saya kita akan scoring untuk 3D Max Vantage ini berlaku untuk mengkrediksi kinerjaan DX10 yang merupakan DX yang tidak terlalu populer namun untuk Vantage nya tetap dapat kita standarisasikan oke untuk performance score total overall sebanyak 12.323 merupakan skor pun yang sangat pilih tidak optimal anda bisa lihat GPU scorenya 16.200 namun di CPU skornya hanya 6.897 walaupun Vantage ini sudah dioptimalisasi untuk multitrack namun tetap saja kinerjanya jadi bottleneck karena tidak bisa mengangkat karena skor dari 7970M untuk Vantage saya selalu sejauh lebih tinggi lagi di sini sekarang kita akan ke 3D Max 2011 yang merupakan prediksi untuk kinerja DX11 dan merupakan 3D Max terbaru dan terberat untuk saat ini anda bisa lihat untuk kinerjanya untuk performance preset itu 4354 grafik skornya 5515 physics core 2774 combined core 2592 dengan adanya semakin bound ke GPU kinerja beratnya 3D Max 2011 memang tidak terlalu memanfaatkan prosesor secara berlebih hanya saja untuk kinerja fisiknya sendiri sebanyak 2724 itu termasuk kurang optimal untuk digunakan pada gaming saat ini oke kita akan ke benchmark berikutnya benchmark berikutnya itu heaven benchmark ya dari ini anda bisa lihat fpsnya sebesar 41.4 dengan skornya 1043 minimum fps pada 13.6 sangat minim dan maksimumnya pada 79 kita bisa lihat disini kalau yang namanya bottleneck bottleneck tersebut jadi si prosesor tidak bisa supply kecepatan yang lebih untuk GPU yang cepat dalam hal ini anda bisa lihat minimum fpsnya rendah sekali di 13 dan maksimum fpsnya harusnya bisa lebih tinggi namun hanya di 79 ini yang dinamakan botannya oke kita akan ke performance CPU testing benchmarknya anda bisa lihat belakang saya untuk CPU Queen CPU Queen disini ini berarti untuk kinerja secara overall anda bisa lihat kinerja A10 4600M ya itu masih sangat kurang bahkan dengan prosesor jenis lama dia masih sangat kalah ya yang harusnya skornya tinggi ataupun disini dalam hal ini kalah dan secara overall juga untuk disandingkan dengan prosesor-prosesor yang lebih cepat yang anda lihat oke kita akan ke benchmark CPU untuk Photoshop anda bisa lihat untuk kinerja Photoshop dia pun tidak bisa melewati dari Core i5 Core i5 yang sudah jadul dan merupakan first generation masih sangat kalah namun dia penang dengan Venom 2 X4 940 namun itu juga dengan angka yang sangat tipis sangat disayangkan disini namun memang yang perlu diketahui kalau CPU ini memiliki keunggulan yaitu embed dengan GPU 780G yang merupakan dapat bersaing langsung serta modi untuk Intel HD 4000 dari Intel HD HD memang suatu tujuan yang bisa dipertimbangkan secara cepat ya namun untuk prosesor ini merupakan salah satu prosesor oke kita akan ke real gaming performance sebentar lagi kita memasuki ke real gaming performance dari MSI GX60 yang menggunakan AMD A10 4600 Quad-Core disertai dengan dedicated VGA 790M kita akan melihat seberapa besar performa gamingnya perlu diketahui seperti yang anda lihat sebelumnya kalau memang secara keseluruhan 7970 tidak bisa keluar performanya karena dengan menggunakan A10 tidak muncul kubi untuk pinerja yang tinggi jadi untuk real performance 7970 mungkin anda bisa dapatkan pada performance untuk prosesor Intel terutama GPU-based Core i7 oke sekarang sebelumnya saya akan memberitahu sekarang kita akan menggunakan flaps untuk gameplay karena untuk meningkatkan kualitas gambar dari image seperti yang anda bisa lihat di belakang saya kita akan menggunakan flaps namun drawback nya memang tidak dapat terlihat frame misalnya namun saya akan sertakan saya akan sertakan FBS nya dengan bentuk bagan oke anda bisa lihat disini untuk gameplay Mafia 2 gameplay di Mafia 2 ini bisa tergolong termasuk lancar namun terdapat drop FBS drop FBS itu pada 25 25 itu drop itu sangat di bawah dari minim gameplay mungkin anda juga bisa lihat gelas di belakang saya namun terdapat seperti framescaping yang sangat menanggu untuk dalam setiap gerakan ataupun setiap load teradegan baru untuk FBS nya sendiri untuk average itu bisa pada 40 dan untuk maksimum pada 50an ini sangat disayangkan memang karena untuk kinerja tersusunan hibu tidak dapat buah semua namun secara overall Mafia 2 masih dapat dimainkan hanya saja anda terdapat sedikit hitcap untuk hitcap untuk drop FBS drop FBS ini tidak terlalu sering namun cukup terdapat pada setiap log stage baru ataupun battle yang berat oke kita akan ke game berikutnya sebentar lagi ya sekarang untuk performance gaming yang kedua kita akan menggunakan crisis 2 konfigurasinya pada extreme full HD serta disertai dengan direct splash enable namun kita tidak dapat mengonkan untuk high resolution texture mungkin karena ini driver issue sehingga kita hanya dengan menggunakan kualitas tekstur yang default pada crisis 2 oke anda bisa lihat di belakang saya tetap walaupun kita berusaha untuk memainkan high quality pada crisis 2 ini dia terdapat frame drop frame drop ini sebanyak 28 fps dan average nya untuk average banyak 49 maksimumnya pada 90 ini pun sangat disayangkan sekali karena untuk gaming sekelas crisis yang membutuhkan smoothness namun minimum game play nya minimum fps nya ada pada di bawah 30 dan itu cukup mengganggu sehingga anda tidak dapat menikmati pengalaman yang murus dalam pemain crisis namun untuk secara overall fps nya sendiri average pada 49 masih dapat binaikan dengan cukup nyaman anda bisa lihat di belakang saya untuk actual gameplay nya oke kita akan ke game berikutnya sebelah ini ya untuk game berikutnya kita akan menggunakan Max Pay Max Pay 3 yang merupakan game baru yang mendukung dari X9, X10 dan X11 dengan pilihan detail yang sangat banyak namun kita akan membatasi pilihan testing untuk X11 dan Ultra High Detail pada Ultra High Detail ini kita akan menggunakan MSA 4x anda bisa lihat di belakang saya performanya sendiri cukup baik namun terdapat drop fps drop fps itu sebanyak 26 minimalnya average nya pada 39 dan maksimum pada 43 ketiga jika bisa dibilang juga jika menggunakan tenaga processor yang tepat maka kinerja drop nya tidak akan terjadi karena 7970 merupakan kategori GPU yang sangat lain dan Max Pay 2 ini banyak sekali menggunakan resource CPU juga sehingga kinerja nya sudah dapat maksimal sangat disayangkan memang namun tetap anda dapat bermain dengan cukup nyaman oke kita akan ke game berikutnya sebentar lagi kita akan mengetes kita akan mengetes dari game loss planet 2 anda bisa lihat di belakang saya kalau mungkin tadi terdapat sedikit drop fps itu yang disebabkan dari kurangnya tenaga processor seperti sebelumnya dan drop pada loss planet ini cukup parah drop fps pada 14.5 dan average fps nya pada sekitar 40an dan fps untuk maksimum pada 50an anda bisa lihat kalau untuk cross planet 2 ini memang sangat menggunakan untuk advantage dari multiform sehingga untuk prosesor lebih dari 2 sehingga akan mendapat terkerjakan dengan baik namun sayangnya disini karena penggunaan 7970 yang sangat powerful dan membutuhkan kinerja power prosesor yang lebih tinggi maka terjadi drop fps yang cukup parah yaitu pada 14 fps untuk mengakali performanya untuk mengakali performanya hanya dengan anda memasang anti-liasing yang lebih tinggi lagi sehingga terlebih walaupun fpsnya memang lebih kecil namun lebih stabil sehingga tidak perlu drop karena membaratkan kinerja CPU eh maksud saya GPU dari loss planet 2 yang kita gunakan ini adalah DirectX 9 untuk memastikan dahulu kinerjanya optimal sebelum DirectX Plus namun untuk DirectX 9 juga ini sudah cukup banyak drop fps ya sangat disayangkan anda bisa lihat juga di belakang saya untuk loading pause seperti loading pause mana tidak punya kurang optimal oke kita akan ke game berikutnya secara lagi ya untuk berikutnya kita akan menggunakan sleeping dog yang merupakan game open world baru seperti GTA 4 yang sangat terkenal dan pada game open world ini memang sangat dibutuhkan kekuatan anti-core dalam hal ini quad core harusnya dapat secara optimal dimanfaatkan anda bisa lihat di belakang saya kalau saya menggunakan detail high yang terjadi dan yang terjadi adalah performancenya ini saat kurang drop fps pada minim 22 average fps pada 30 dan maksimum fps pada 38 ini termasuk sangat minim sudah dapat dipastikan kalau kinerja dari pada 79 70 tidak dapat dikeluarkan karena prosesornya kita akan mencoba untuk menurunkan detail ke low untuk oh maaf tadi itu medium bukan high sekarang kita akan menurunkan ke low kita lihat apa yang terjadi oke lebih lancar namun drop fps tetap terjadi di youtube fps ada pada kisaran 28 fps namun youtube berdiri reasonable maksimum pada 45 dan average fps pada 35 nah ini sangat disayangkan sekali namun performanya seperti ini jadi sehingga tidak berapa maksimal dan juga hanya dengan prosesor A10 ini tidak dapat mengangkat kinerjanya oke kita akan ke game berikutnya adik melainkan tempat tersebut sehingga itu keren dan dengan tidak ada yang yang akan selesai selesai dan game favorit kita, yaitu resident ivo 5 kita akan menggunakan real life karena dari tadi juga kita mode, real life ini karena ada yang bisa dari flash untuk resident ivo 5 terdapat kabar baik kita menggunakan detail high, sekuah high, full hd dan juga antena basic pada 8x serta motion blur pada on hasilnya juga tidak terjadi drop di bawah 30x namun ini fps yang terjadi ada pada 65 untuk minimum untuk maksimum terdapat di 121 dan average fps pada 86 86-90 lah walaupun begitu ini masih tetap kurang formanya karena jika pada RE5 ini 79-70 masih dapat lebih tinggi lagi formanya maksimum fps kisaran pada 200 dan minimumnya pada seratusan lah harusnya kalau optimal seperti itu namun setidaknya terdapat kabar baik untuk resident ivo 5 benchmark memang terbukti sudah optimal serta dapat pekerja untuk prosesor multi-goal oke kita akan ke game berikutnya tinta lagi ya untuk testing yang terakhir kita akan menggunakan game terbaru yaitu borderline 2 yang baru-baru ini baru luar dan pada borderline 2 ternyata hasilnya cukup bagus terus drop fps itu minimum minimum drop itu pada sekisaran 40-50 maksimum fps ada pada 83 dan average nya ada pada sekisaran 40-50 untuk borderline 2 pun ini memang cukup bagus ya hasilnya karena kita menggunakan detail full namun fisik nvidia kita pada off tentunya termasuk saya low karena pada imd radio tidak dapat guda course untuk mengolah fisik yang disayangkan juga namun itu termasuk salah satu fitur yang lain-lain ya oke pada borderline 2 ini memang dimemanfaatkan quadcore namun mungkin lebih kepada gpu bound sehingga kita tiap prosesor tidak terlalu banyak diperlukan walaupun begitu seharusnya nilai yang terjadi harusnya bisa lebih tinggi lagi dibandingkan ini nah borderline 2 menggunakan game betualangan RPG yang sangat menarik juga dan anda dapat memiliki banyak mancan dan baik pada buku ini oke untuk review MSC GX60 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa spesifikasi keseluruhannya cukup baik namun untuk AMD Trinity yang merupakan prosesor terbaru dari AMD sangat disayangkan kalau kinerjanya memang tidak bisa mengimbangi video nya sehingga yang terjadi adalah drop fps pada beberapa game yang terjadi jadi drop fps tersebut sayangnya juga ada berada di bawah 30 fps yang berarti anda akan menerima sedikit seperti loading house untuk beberapa scene dan itu sangat disayangkan jika pemilihan prosesor dan GPU nya lebih tepat hal ini tidak akan menjadi mungkin seharusnya tidak menyertakan untuk 79-70 namun lebih ke seri di bawahnya ataupun seri middle ini lebih reasonable dibandingkan untuk prosesor eh maksud saya GPU yang high end disandingkan dengan prosesor ini prosesor Trinity AMD ini A10 ini merupakan prosesor terbaru memang berdasarkan dari teknologi terbaru dari bulldozer AMD yang merupakan high end dari desktop AMD namun yang sangat disayangkan memang bulldozer pun tidak dapat menyayangi dari Intel ini pemasangan memang segmentasi AMD sekarang sudah berbeda untuk klaim-klaim banyak juga kalau anda bisa lihat kalau AMD A10 4600M banyak sekali yang bilang kalau dia disandingkan dengan A7 3720GM hal ini sebenarnya point of view nya beda karena buat AMD yang diadu itu adalah buka secara keseluruhan dan bersama GPU Dedicator nya jika GPU Dedicator 760G bisa dilihat dengan Intel 4000 memang AMD Radeon 760 yang memiliki 384 cores lebih ugur namun untuk prosesornya Intel A10 4600 dengan speed 2,7 dan turbo clock turbo core maksud saya pada 3,2 giga yang sama sekali tidak bisa diadu dengan Mora A7 3720 bahkan dengan 2nd generation Mora A5 pun masih menang yang hanya 2 Mora A4 track sangat disaingan memang sekian review kali ini jangan lupa untuk subscribe untuk video next video juga terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih